DPR mendengarkan aspirasi para kepala desa yang menuntut pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Menurut DPR, aspirasi tentang revisi masa jabatan kepala desa akan ditangani secara serius. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Suhmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR mendengarkan aspirasi para kepala desa atau KADES yang menuntut pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait perubahan masa jabatan kepala desa. Hal itu disampaikan Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada selasa 17 Januari. Menurut Dasko, aspirasi tentang revisi masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun telah diterima oleh pihaknya dan akan ditangani secara serius. Bahkan, badan legislasi DPR juga memastikan akan menerima perwakilan dari kepala desa yang berunjuk rasa untuk mendengarkan pendapat dan aspirasinya, agar revisi tersebut bisa masuk prolegnas 2023. Revisi itu bisa dilakukan kalau kemudian lewat badan legislasi. Kalau nggak lewat badan legislasi ya gimana? Nah, sementara kawan-kawan itu mau langsung revisi aja. Nah, yang revisi siapa nanti? Kalau bukan lewat badan legislasi kan begitu saja. Nah, oleh karena itu saya tadi keluar untuk menyampaikan agar kawan-kawan ini juga segera tahu bahwa aspirasi mereka didengar dan akan dibicarakan di badan legislasi. Suhmi Dasko Ahmad yang juga menjabat ketua harian DPP Partai Gerindra menambahkan, Saat ini Pasal 39 Undang-Undang Desa mengatur masa jabatan kepala desa adalah selama 6 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan. Lalu para kepala desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak. Selain itu, Dasko juga meminta agar para kepala desa yang berunjuk rasa untuk melakukan lobby ke pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkomenten merevisi Undang-Undang. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.